Intro Pertanyaannya, Aveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan berupa kantong-kantong kecil seperti anggur yang berjumlah banyak Yang ditanyakan, struktur Aveolus yang berjumlah banyak tersebut berfungsi untuk apa? Nah dari sini kita bisa memulai untuk menganalisis struktur organ sistem pernafasan pada manusia yaitu alveolus Jadi alveolus itu merupakan bagian dari saluran pernafasan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi Difusi diartikan sebagai pertukaran zat terlarut dari konsentrasi tinggi atau yang pekat ke konsentrasi yang rendah atau yang encer Alveolus terdiri di atas kantung-kantung udara yang merupakan saluran akhir dari alat pernafasan Kantung tersebut dilapisi oleh pembuluh kapilar darah Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding yang tipis, mengandung udara, lembab, dan berlekat erat dengan kapilar-kapilar darah Serta terjadi proses pertukaran gas pada dinding tersebut Alveolus memiliki struktur seperti buah anggur yang berperan dalam memperluas bindang pertukaran oksigen dan karbon dioksida Alveolus tersusun atas satu lapis sel epithelium pipi serta terdapat banyak sekali pembuluh kapilar Pada bagian alveolus, darah akan mengambil oksigen dari lingkungan serta melepaskan karbon dioksida ke lingkungan luar Pada saat proses inspirasi atau menarik nafas, alveolus akan dipenuhi oleh udara Pada alveolus, terdapat serat elastis yang memungkinkan struktur anatomi tersebut untuk merenggang Nah, dari penjelasan tersebut, terkait salah satu organ pernafasan yaitu alveolus Maka, bisa disimpulkan bahwa alveolus terdiri atas kantung-kantung udara kecil seperti anggur berjumlah banyak Yang merupakan saluran akhir dari alat pernafasan Dimana, struktur alveolus yang berjumlah banyak tersebut berfungsi untuk memperluas permukaan yang digunakan dalam pertukaran gas Atau, jawaban ini ditunjukkan pada pilihan ganda E Terima kasih telah menonton!